Oke teman-teman KX Variasi, udah lama ya kita nge-review-review produk lagi Nah kali ini kita akan review lampu sen yang ada di toko KX Variasi serta variasiannya ya Kita ada 2 jenis variasi yang lagi banyak diminati sama customernya KX Variasi Ini salah satunya mungkin kalian ada yang pake juga Nah buat yang belum tau, kita bakal bahas produk ini satu-satu Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu channel Youtubenya KX Variasi Supaya kalian dapet notifikasi kalau kita lagi upload video Nah buat teman-teman, ini untuk brandnya kita pake contoh dari punya Scarlett atau LTC teman-teman nih Ini seri yang kalau teman-teman mau ini, ini seri yang LTC 5510 Nah ini untuk produknya, ini keren banget teman-teman ya Dari segi packaging juga ini niat ya Nah langsung aja kita ke pembahasan videonya Untuk teman-teman semua, ini harganya sama-sama di bawah Rp50.000 Kalau yang ini Rp50.000 itu dia satu set, kiri kanan Kalau yang ini dia Rp35.000 itu satu piece seperti ini teman-teman Tanpa basa basi lagi langsung aja kita bongkar Nah kita ambil untuk salah satunya, ini kita bahas dari yang LTC dulu teman-teman Untuk kabelnya sendiri, ini kabelnya udah lumayan bagus ya teman-teman nih Ini untuk kabelnya udah bagus Terus ini ada jumlahnya ada 3 teman-teman kabelnya Nah ini jumlah kabel ini menentukan jumlah lampunya juga teman-teman Untuk yang warna hitam ini, ini kelihatan gak ya Yang warna hitam ini, yang sebelah kiri ya, ini ujung Ini untuk arus listrik Terus ini ada warna merah dan warna biru yang bakal kita tes di video kali ini Untuk desainnya sendiri teman-teman, seperti ini untuk desainnya ya Desainnya dia kece Terus ini juga pola motifnya dia keren banget Untuk beri segi bentuknya ini, dia futuristik teman-teman Gak kayak yang standar pabrik itu kan bulat-bulat ya Kayak motor-motor klasik gitu ya Nah ini kalau kalian yang emang konsepnya futuristik Ini keren banget buat kalian beli Karena emang bentuknya juga ini simple, kecil Dan ini desain-desain detailnya ini dia futuristik banget teman-teman ya Langsung aja kita coba untuk lampunya teman-teman Nah kita ada tester Untuk testernya kita pakai yang ini ya Hiraukan aja kalau warna kabelnya udah dakil Karena ini udah berapa episode, masih belum diganti yang baru Kita sambungin yang warna hitam dengan yang warna hitam teman-teman Ini untuk arusnya ya mas, untuk arus listriknya Ini cari posisi yang enak dulu Nah kayak gini, kelihatan gak ya? Oh kelihatan Nah untuk yang warna merah, kita tes terlebih dahulu yang warna merah teman-teman Nah untuk warna merah kayak gini lampunya teman-teman Dia bolak-balik gitu ya dan ada warna biru-birunya seperti ini Wah keren banget sih Ini warna merahnya yang bagian tengah dia ada pergerakan atau animasinya Untuk warna sampingnya Untuk warna sampingnya dia warna birunya Ini mengisi latarnya teman-teman Jadi dia kayak terang, redup, terang, redup Dan ini keren banget sih Untuk admin ya Ini keren banget Untuk bagian tengahnya dia gerak-gerak seperti ini teman-teman Kalau yang gak kelihatan ya Lanjut kita ke Apa namanya? Ke kabel yang warna biru Untuk kabel yang warna biru Dia warna kuning Geraknya seperti ini normalnya teman-teman Ya untuk teman-teman Ini kita tanpa flasher teman-teman ya Jadi ini tanpa flasher Dan ini udah model running Jadi kelebihan model running itu Dia walaupun flashernya mungkin standar pabrik Dia masih bisa gerak mungkin Tapi dia masih gerak-gerak Dia masih bisa gerak-gerak kayak gini Cuman kecepatannya yang mungkin standar bawaan pabrik aja gitu teman-teman Nah ini yang warna kuning ini cocoknya dijadiin Atau disambungin ke lampu sand teman-teman Untuk warna merah ini Cocoknya dibikin untuk lampu stand by ini teman-teman Jadi Posisinya untuk yang warna merah ini Ini cocoknya disambungin dengan lampu senja Atau lampu senja ya disini nyebutnya Gak tau kalau di daerah kalian itu namanya apa Coba tulis komentar di bawah Tapi kalau kita ini nyebutnya lampu senja Itu loh lampu yang kecil yang suka nyala terus Walaupun nyala-nyala redup Tapi dia nyala terus Nah ini cocoknya digabungin sama kabel yang ini Karena dia bakal stand by terus seperti ini Dan nanti kalau lampu senja dinyalain Jadinya seperti ini teman-teman Nih kita gabungin dulu ya Bentar tangannya susah Ini kan lampu tuh Ini kalau digabungin sama lampu senja Jadi kayak gini teman-teman Keren kan Oh jadi warna merahnya dia hilang Tapi warna pinggirnya dia tetap ada nih Kalau udah biasa lagi dia Kembali ke merah Kalau mau belok ya nanti munculnya Yang warna kuning teman-teman Gitu teman-teman ya Untuk yang lampu LTC ini Ini harganya kalau gak salah admin Kalau gak salah ya Ini harganya di 45 ribu Atau 35 ribu Di tanggal video ini di upload Jadi buat teman-teman Gercepin aja langsung Kalau Untuk harga pastinya ya Bisa langsung aja cek di deskripsi video ini Kita lanjut ke lampu sen variasi yang selanjutnya Nah ini Kita nyebutnya lampu sen LED fleksibel Kenapa nyebutnya seperti itu Karena dia fleksibel teman-teman tuh Bisa nenguk nenguk Terus untuk dari jenis kabelnya Ini kabelnya biasa aja teman-teman ya Ini kabelnya untuk kayak gini Ini biasa aja Ini juga ada tiga kabel Berarti disini ada tiga mode Sama kayak yang lampu sen sebelumnya Kita coba mode pertama dulu ya Seperti biasa Ini agak susah sih teman-teman ya Semoga kelihatan Ini agak susah tuh Karena megangnya susah Megangnya susah Dan ini kabelnya juga susah teman-teman Tapi gak apa-apalah ya Buat ngetes-ngetes Buat ngetes-ngetes nih teman-teman Ntar Nah untuk Untuk kita tes terlebih dahulu Warna kabel warna merahnya Ini admin posisinya lagi Gak bisa diganggu ya Jadi gak bisa admin zoom Pokoknya ini admin warna merah nih tesnya Untuk warna merah dia keluarnya warna biru Teman-teman Birunya dia Standby Terus untuk warna kuningnya Dia Oh dia running teman-teman Ini modelnya seperti ini runningnya Jadi dia bisa gerak-gerak teman-teman Kalau disebut running itu Dia gerak-gerak teman-teman Ini mungkin untuk warna birunya Ini cocoknya buat dibikin lampu standby Nah ini warna biru keren banget Untuk motor konsepnya Putih biru teman-teman ya Ini keren banget Warna birunya dia nyala banget Untuk yang warna kuningnya Dia biasa aja ya Standar Cuman disini modelnya dia running Atau gerak-gerak teman-teman ini Nah ini gerak-gerak standby nya Pokoknya kayak gitu teman-teman Semoga gak ngeblur Terus untuk pemasangannya Ini gampang teman-teman Biasanya ini biasanya dipasang di shock blacker depan Karena udah disediain model clip seperti ini Teman-teman nih Model clip seperti ini Jadi dia dilingkarin Ini ujung sama ujungnya tuh masuk Udah Tempelin aja ke shock blacker depan Teman-teman ya Dan untuk Oh ya ini yang warna biru di belakangnya Ada yang nanya ini Dilepas jangan min Nah itu opsional ya teman-teman ya Jadi ini bebas aja Kalau admin sih biasanya jarang dilepas sih Karena ini pakai yang ini aja aja udah Apa sih Udah kuat ya Nah untuk Ini perekat tambahan Kayaknya admin gak perlu Karena gak nempel Dan juga mungkin nanti Klemnya nempel di shock blacker juga Males bersihirnya Jadi admin sih jarang pakai ya Kalau yang ini perekat yang bagian birunya ini Dia jarang dilepas sama admin Jadi biar gak nempel ke shock blacker Karena yang udah pengunciannya juga Ini udah cukup Untuk bikin Si lampu sen Variasinya ini Diem Dan untuk harganya ini Rp35.000 Untuk satu piece nya Jadi kalau kalian perlu sepasang Itu di Rp75.000 Teman-teman Masih tergorong murah Untuk barang-barang Aksesoris yang keren kayak gini Lagi juga ini awe teman-teman ya Jadi Rp75.000 Ini worth it banget Untuk kamu yang Gemar modifikasi Jadi itu dia untuk Pembahasan mengenai Lampu sen Variasi yang ada di toko KX Variasi Yang lagi banyak dipakai Sama anak super motoan Nah Kalau kamu Pakai yang mana nih teman-teman Pakai yang ini Lampu sen model Yang nempel di shock blacker Atau Lampu sen yang nonjol Seperti ini Coba tulis komentar di bawah Almin pengen tau pendapat dari kalian Mungkin segitu aja untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa buat subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video kayak gini Yang bikin Ilmu kalian bertambah Dan bikin gak salah Pas beli spare part Jangan lupa untuk check outnya di toko KX Variasi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.